Anxiety adalah gangguan saraf yang ditandai dengan keadaan kegelisahan dan ketakutan yang berlebihan. Biasanya dengan perilaku kompulsif atau serangan panik. Dunia mulai berubah semenjak teknologi berkembang. Aku adalah salah satu perubahan perkembangan teknologi. Aku telah aktif dalam media sosial sejak beberapa tahun lalu, hingga aku mencapai kesuksesan seperti ini. Walaupun begitu, aku membenci kontak dengan manusia lain. Mereka memberikanku perasaan tertekan yang tidak bisa aku jelaskan. Makanya aku lebih memilih untuk hidup di dalam dunia kecil ciptaanku sendiri. Sebenarnya aku ingin keluar dari duniaku ini, tapi mustahil rasanya. Aku terjebak di sini selamanya, tak ada jalan keluar. Aku memiliki ambisi yang tinggi, yaitu untuk menjadi lebih baik. Aku pun berkonsultasi dengan seorang dokter. Ia menyarankanku untuk... Mencoba itu tidak mudah. Bahkan ketika moodku sedang bagus pun, anxiety bisa mengejutkanku. Saat aku sedang senang, ia muncul dengan membawa pikiran bahwa sesuatu yang buruk akan segera datang, dan merenggut kebahagiaanku. Aku harus memaksa diriku untuk fokus pada masa ini. Bukan masa lalu ataupun masa depan. Aku menghindari kontak mata bukan karena tidak mendengarkan, tapi karena aku sedang mendengarkan suara di benakku. Saya tahu ini tidak mudah. Saya yang sangat outgoing pun pernah menderita anxiety. Dan ini bukan hal yang harus dirahasiakan. Pelan-pelan aja. Aku di sini buat ngebantu kamu ngejalanin semuanya. Aku pun sadar bahwa terlalu menyakitkan untuk memikirkan segalanya sekaligus. Pada dasarnya, hidup memang sudah menyakitkan. Tapi menderita adalah pilihan. Terkadang ada hari lebih baik dari hari lainnya. Ada juga yang lebih buruk. Tapi hari hanyalah hari. Dan masih banyak hari yang akan datang. Dengan kecanggihan teknologi masa ini, seharusnya aku bisa menemukan jawaban dari mengapa diriku terjebak. Bukannya malah menjebakku. Kemudian, aku sadar bahwa jalan keluar selalu ada. Bahkan ketika sedang dihadapkan dengan jalan buntu sekalipun. Hal-hal yang membantuku mungkin bisa membantu orang lain. Tapi mungkin juga tidak. Dan ini bukanlah masalah. Beritahulah teman-temanmu yang menderita anxiety. Bahwa mereka baik-baik saja. Tidak perlu takut untuk merasa bahagia karena memang ada hal yang tidak bisa dikendalikan atau diubah. Dan manusia harus belajar untuk hidup berdampingan dengan hal itu. Hidup bergantungan dengan masa lalu bukanlah sebuah keharusan. Ambillah satu langkah pada satu waktu. Masih ada harapan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!